Belum lagi kalau kita bicara soal contoh barangkali ya. Saya nanya, kalian kenal Yap Tiam Him? Gak ada yang kenal. Anak-anak baru itu yang bakal mau menjadi pengacara, mereka gak kenal. Tapi bagi saya sebut Hotman Paris, kenal semua. Dan banyak yang berita-cita menjadi yang sama gitu. Ini ya, menurut saya ini paralel dengan menurut saya gitu kan, dengan perspektif dan pola pikir masyarakat kita yang masih meyakini atau mempercayai bahkan menyenangi neofeudalisme. Kalau di jaman prakamederikaan, ada monarki, ada kerajaan, ada stratifikasi keturunan bangsawan dan non-bangsawan, ini sekarang feudalisme-feudalisme seperti itu berubah. menjadi bentuknya adalah, formatnya adalah baru. Salah satunya adalah gelar akademik formal yang diberikan meskipun tidak sesuai dengan standar dan kaidah, serta etika akademik. Nah, tetapi yang penting adalah bagi pemburu gelar itu adalah mereka mendapatkan gelarnya, mereka punya ijazahnya, dan mereka bisa menggunakan atau memajang itu sebagai cara untuk mencitrakan bahwa dirinya adalah menjadi bagian dari orang-orang yang mencapai derajat atau posisi akademik yang hebat. dan jadi kayak berhala baru gitu, berhala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, sebenarnya juga menurut saya memang ada, apa, ada, menurut saya ada ketidakberesan juga di dalam negara atau kementerian, bahkan institusi pendidikan tinggi di dalam menyikapi dan mengelola masalah ini. Kenapa? Kita tahu bahwa pemberian-pemberian gelar itu berpangkal dari adanya regulasi yang diciptakan oleh pemerintah, terutama adalah kementerian yang mengurusi soal pendidikan tinggi. Nah, ketika regulasi itu dibuat, maka seperti kita membuka kotak pandu, orang akan menikmati semua regulasi itu. Belum lagi kalau regulasi itu dibuat sengaja untuk membenarkan perilaku tertentu, gitu? Lebih parah lagi, karena kemudian, apa namanya, seperti yang dikatakan, tandar etik, kaitan akademik, dan proses akademik. Tapi Pak Sigi setuju di regulasi? Menurut saya, regulasi semacam itu memang harus... Harus ada? Oke, kalau... Maksud saya, regulasi yang dimaksudkan untuk semata-mata untuk memberikan gelar, menurut saya itu harus dilawan. Satu. Yang kedua, sebenarnya institusi pendidikan tinggi, penyelenggara pendidikan tinggi, itu bisa melawan itu. Saya berkali-kali menolak untuk memberikan rekomendasi seseorang yang meminta gelar, saya dengar ceritanya itu. Dan itu bisa dilakukan, gitu kan? Sebenarnya juga, ini ada beberapa titik yang bisa didorong, ya. Di tingkat regulasi, ya, memang bahwa peraturan itu, peraturan menteri, atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, melakukan menterian itu harus diperbaiki sesuai dengan tujuan dan makna pendidikan tinggi. Tapi pada saat yang sama, sebenarnya penyelenggara dan mereka yang memimpin atau mulai institusi pendidikan tinggi, harus berani menegakkan hal yang berkaitan dengan kaedah akademik, etika akademik, dan standar akademik itu. Tanpa dua sisi ini ditegakkan secara konsisten, pasti akan selalu ada lubul untuk itu. Oke, kalau misalnya saya tanya begini, apa hal yang paling esensial sebenarnya menjadi standar, dan memang, ya, bisa saja sih orang diberi, tapi ada apa yang paling esensial seharusnya dia penuhi, sehingga gelar itu menjadi pantas, dia terima. Saya kira kita bicara soal pemerintah gelar, kita bicara soal dua hal menurut saya. Satu, kontribusi. Yang kedua adalah urgensinya. Kontribusi berarti bagian dari pengakuan terhadap suatu pencapaian yang berkontribusi terhadap pendidikan tinggi, proses akademik, dan standar akademik, serta capaian akademik. Urgensi adalah ketika memberikan itu, sebenarnya siapa yang diuntungkan? Apakah publik saya mendapatkan inspirasi dari pembelian gelar itu? Lalu, apakah itu juga mendorong proses pembangunan atau perbaikan wacana di langit itu, karena pencapaian individual orang-orang yang diberikan gelar itu? Kita misalnya melihat beberapa orang yang mendapatkan gelar secara pantas, secara layak itu, karena secara individu dia mencapai suatu proses yang sederhana memang berkontribusi terhadap pendidikan dan perhadapan. Prof. Sikit, saya tadi penting untuk dialaborasi lebih lanjut, soal urgensi sama kontribusi. Maksudnya apa, Pak Sikit? Sebenarnya begini, di kitab-kitab mana ya, belajar dari institusi atau sisi pendidikan yang sudah lebih maju, lebih mapan daripada kita. Di institusi pendidikan yang lebih maju, lebih mapan daripada di Indonesia, seperti di negara-negara maju terutama, itu pemberian gelar, itu dimaksudkan satu tentu sebagai apresiasi terhadap pencapaian individu itu. Sehingga urgensinya disitu, bahwa ini sesuatu yang dilakukan seseorang mencapai sesuatu yang kemudian berkontribusi terhadap perkembangan ibu pengetahuan. Nah, kontribusi dan urgensi itulah yang kemudian menjadi pertimbangan. Karena apa? Karena ketika pemberian gelar itu diberikan pada saat yang sama, maka akan berikan inspirasi. Inspirasi untuk apa? Untuk mencapai sesuatu yang berkontribusi terhadap perkembangan ibu pengetahuan dan orang melakukan sesuatu yang memang relevan bagi perkembangan peradaban. Jadi bukan sekedar dalam tanda petik itu transaksi atau balas budi. Bahkan orang-orang yang mendapatkan gelar kehormatan honoris terhadap enggak pernah berpikir, tidak pernah mengharapkan untuk itu. Tapi karena mereka berpikir soal kontribusinya. Oke. Prof, ikut begini nih. Tadi kan kita udah bicara sebagian besar mulai dari integritas proses pendidikannya, integritas dari sisi institusinya. Nah, saya mau bicara lagi ini soalan kebijakan negaranya. Kita kan tahu nih, Indonesia dipimpin menteri pendidikannya bukan dari kalangan pendidik. Mungkin dia lebih dekat dengan konteks pengusaha ya. Apa punya jaringan cukup kuat dengan dunia usaha bahkan dianggap sebagai lebih diatasnya unicorn kan. unicornnya Indonesia gitu. Simbol. Nah, sebenarnya itu problem atau enggak sih bagi dunia pendidikan ketika sosoknya itu tidak berkaitan langsung dengan dunia pendidikan? Kalau kita belajar atau membandingkan di negara-negara lain, mereka-mereka yang ditunjuk oleh negara atau pemerintah untuk menjadi menteri pendidikan itu tidak semuanya selalu berasal dari institusi pendidikan tinggi. Tidak harus profesor, tidak perlu lakukan. Karena apa? Karena yang dipentingkan adalah bagaimana yang bersangkutan itu menenggarakan kebijakan negara, pelayanan publik yang mendukung terhadap pendidikannya itu sendiri. Lalu pengelolaan pendidikan itu kan ada otonomi. yang namanya otonomi itu melekat para institusi institusi pendidikan tinggi dan yang lain-lain. Lalu dari situ sebenarnya kita bisa melihat keseimbangannya. Di negara-negara yang menterinya bukan berasal dari kalangan lembaga pendidikan pun pendidikannya tidak tergerus oleh hegemoni politik. Kenapa? Karena institusi pendidikannya mampu menjaga otonominya. Otonomi akademik, integritas akademik, dan standar akademiknya tidak dikompromikan. Karena negara semata-mata mendukung bagaimana supaya pendidikan tingginya itu maju. Nah, di kita sebenarnya ada pola administrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan kita di mana di bawah menteri itu ada pejabat-pejabat Eselon 1 para dirjen. Nah, mereka-mereka ini sebenarnya yang harusnya karena mereka mereka yang berkarir di situ kalau sekarang kan di timbit ya tapi bagaimanapun mereka punya tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada menteri sebagai kemampil kebijakan tertinggi supaya apa yang diputuskan itu berpihak kepada kemajuan pendidikan kita sehingga mestinya tidak perlu khawatir karena memang bagaimanapun juga harus ada keseimbangan antara kepentingan negara pada satu sisi tapi pada yang lain adalah otonomi akademik dan kepentingan memajukan pendidikan untuk bangsa dan negara ini kalau mereka-mereka yang berada di lembaga pendidikan tinggi mampu menjaga integritas dan otonomi akademik tidak ada persoalan kata kunyinya di situ dan gejala itu barangkali yang menjadi kalau kita konteks ke Indonesia menjadi bermasalah ketika institusi pendidikannya itu ternyata tidak otonom dengan negara ini yang sampai sekarang masih menjadi persoalan kita kita menyaksikan ternyata institusi pendidikan tinggi atau pengelola pendidikan tinggi kita justru dependent atau mengorbankan otonomi akademik masih kira-kira penyebabnya apa? ini memang ada beberapa apa ya alasan ya kalau kita kembali diskusi kita tadi hegemoni politik itu sangat terasa di dalam seluruh penelenggaraan pendidikan tinggi lalu yang kedua adalah mereka-mereka yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan tinggi masih ada atau bahkan masih banyak tidak percaya diri menjaga otonomi akademik tidak percaya diri tidak percaya diri saya ingat ya dalam beberapa yang yang pernah kita diskusikan juga pernah ditulis juga pasti kita yang mantan-mantan pejabat itu malah sebenarnya mau masuk ke universitas untuk memegang jabatan-jabatan tertentu misalnya mantan direktur bang dunia lalu kemudian mantan menteri yang senior yang bagus punya track itu biasanya kan menjadi rektor menjadi apa nah gejala itu kelihatannya terbalik di Indonesia karena bantai orang rektor orang-orang pemegang jabatan tertentu itu malah mencoba merangsek masuk ke negara Pak Sikit melihat hal yang sama atau? ya jadi memang ada seperti perbedaan yang berkebalikan kalau kita membandingkan di Indonesia dengan di negara-negara masuk akal di Amerika atau di Inggris atau di Australia maksud saya begini di negara-negara maju itu jabatan di universitas itu sama prestisiusnya dan sama membanggakannya bagi yang bersakutan kalau misalnya dibandingkan dengan jabatan-jabatan di administrasi pemerintahan sehingga kita bisa menyaksikan banyak mantan menteri mantan perhidupan dunia itu kemudian menjadi rektor di Amerika seperti Harvard atau di MIT dan yang lain-lain gitu kan nah di Indonesia ternyata sebalik karena persep saya menduga ini soal kebanggaan dan juga soal remunerasi orang lebih bangga menjadi pejabat tinggi di administrasi pemerintahan banyak pengawalnya seperti yang saya katakan banyak protokol keuangannya menjadi pejabat tinggi sama membanggakan remunerasi di Indonesia berkebalikan karena kemudian orang menjadi pejabat di administrasi pemerintahan dianggap lebih membanggakan satu yang kedua akses terhadap penghasilan mungkin lebih besar daripada di bekerja di lembaga pendidikan tinggi atau di Unog Rita nah ini yang yang menurut saya memang situasinya di Indonesia berkebalikan sehingga parahnya adalah seringkali kita menyaksikan ada persegi bahwa jabatan di universitas itu menjadi batu loncatan untuk mendapatkan jabatan di administrasi pemerintahan dan ini barangkali menyumbangkan separuh problem dari politisasi jabatan-jabatan politisasi di universitas itu kalau kita lihat seperti itu suka atau tidak suka kita bisa menduga bahwa HH seperti ini yang kemudian kenapa terjadi kompromi dan degradasi standar etik dan standar akademik di perguruan tinggi atau di investor tentu itu karena mereka-mereka yang melola itu berharap mendapatkan akses terhadap apa yang terjadi di dalam pusat-pusat kekuasaan ini yang saya kira bagaimana kita melawan ini merubah ini tentu kalangan atau mereka yang bekerja di institusi harus percaya diri tanpa percaya diri banyak sekali problem kita satu hal lagi sebelum saya mau tarik ke kesimpulan dan nanya kira-kira arus ini kan tidak terlalu baik bagaimana membalik arusnya saya kan nanya itu di akhir tapi saya satu lagi problem satu lagi soal pendidikan ini kan juga punya problem dengan kebebasan akademik kebebasan akademik kebebasan mimbar akademik kebebasan menyampaikan pendapat Pak Sigit melihat apa yang terjadi di kita ini di kebebasan akademik mimbar akademik dan kebebasan ini apa yang sedang terjadi di Indonesia coba begini kalau kita belajar atau melakukan itu dikomparasi bank parking di beberapa berbagai wilayah di dunia itu kebebasan yang namanya kebebasan akademik otonomi akademik itu menjadi bagian atau bahkan indikator tersebutnya proses demokratisasi di dalam masyarakat atau bangsa atau negara itu kalau negara itu semakin demokratis terjadi proses demokratisasi yang sehat maka pada umumnya otonomi akademik kebebasan akademik itu akan mendapatkan teman yang semestinya bahkan dihargai kenapa karena itu berkontribusi terhadap transparansi berkontribusi terhadap akuntabilitas penelenggara-negara dan tata kelola di semua aspek nah ketika kita melihat atau menyaksikan bahwa kebebasan akademiknya itu menurun atau bahkan mengalami gangguan atau tergerus maka pada umumnya kita akan dengan mudah mendeteksi terjadi dominasi oleh kekuasaan lalu pemegang kuasa dan memang pada faktanya Indonesia terlalu demokratik jadi kita sederhana kita bisa memberikan penjelasan seperti itu karena kalau pemegang kekuasaan tidak mendominasi tidak mengganggu dan membatasi ruang berekspresi dan kebebasan akademik dan otonomi akademik maka pada yang sama demokrasi itu bertumbuh perkembangan ini juga bisa menjadi makin dinamis karena wacara akan dengan terbuka bisa dibicarakan dalam berbagai aspek tetapi ketika terjadi dominasi dan pressure dari pemegang kekuasaan maka kita tidak bisa mengharap pertumbuhan kebebasan akademik dan kebebasan akademik itu menjadi sehat dan sekedar teman-teman ingat negara ini bukan sekedar aktor negara secara langsung bisa jadi menggunakan buzzer untuk menekan itu menggunakan apa ya yang diistilahkan hama demokrasi untuk kemudian merusak kehidupan kebebasan akademik yang bisa dikatakan begini pressure itu bisa langsung tapi tidak indirect apa yang dilakukan dengan mas jainal atau mas jainal itu adalah pressure yang indirect karena kemudian orang akan reluctant untuk mengekspresikan kebebasan akademik karena akan berbegini risiko yang dihadapi dari pressure pressure yang indirect stigmatisasi dan perundungan di media yang memang bukan penguasa secara langsung yang melakukan tapi mereka mereka adalah mereka-mereka yang mendukung penguasa itu terafiliasi Pak Sigit satu pertanyaan terakhir kita sudah cukup lama karena memang kita ingin memberikan bahasa yang lebih sederhana kepada teman-teman yang ada disini yang menonton acara ini Pak Sigit ini kan arusnya sedang tidak baik-baik saja jadi kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan untuk membalik arus itu membuat arus balik ini apa kira-kira yang harus dilakukan oleh kita semua pendidik tentu saja tapi negara juga harus diberikan masukan barangkali apa mau dilakukan untuk membalik arus itu jadi tidak mudah kalau saya terlalu mengatakan bahwa sebagai orang yang menjadi bagian dari komunitas akademik atau akademisi maka cara yang paling sederhana dan paling mudah dimulai dari kalangan akademisi akademisi sendiri dan ngotokritik buat kita kalangan akademisi akademisi memang harus satu percaya diri bahwa menjalani nilai-nilai akademik profesi akademik dan laku akademik itu adalah suatu panggilan hidup karena kita akan percaya diri yang kedua dengan percaya diri dan bisa menjaga integritas kita sebagai akademisi maka pada saat yang sama kita juga akan lebih teguh berhadapan dengan tekanan atau pressure dari manapun datangnya karena pressure itu bisa jadi dari eksternal tapi juga dari internal tapi kalau kita lebih teguh saya kira institusi akademik dan kalangan akademisi akan menjadi ujukan bagi publik jadi kompas bagi publik untuk berpihak sebenarnya dan sebenarnya universitas bisa menyemai nilai baik ini kan kalau memang itu keelola universitasnya kalau tata kelola universitasnya mandat universitas yang utama adalah seperti itu menyemaikan hak seperti itu dan menjadi kompas kita merujukan bagi publik kemana sebenarnya kita akan berjalan kemana sebenarnya bangsa negaranya akan diarahkan dan barangkali juga kalau suasana ini baik barangkali sebenarnya bisa menyumbangkan kepada struktur pemerintahan yang lebih baik juga ide-idenya akan lebih segar perbaikan program pemerintahan juga bisa didesain berdasarkan sains berdasarkan data bukan berdasarkan kepentingan politik dan lain-lain saya kira itu tugas utama Indonesia Akademik mengawal kebijakan mengawal keputusan negara dan pemerintah itu berdasarkan tanda dan kaita akademik yang baik dan benar karena dengan begitu itu bisa dipertanggungjawabkan karena apapun itu sebenarnya persoalan yang dihadapi bangsa dan negara itu itu bisa dijelaskan secara akademik lalu wacara-wacara akademik pengembangan pengembangan wacara akademik itu bisa berkontribusi dan perbaikan kebijakan atau keputusan karena itu karena memang dimanapun ini adalah terjadi seperti itu tinggal kita berani dan mau apa tidak itu dua pertanyaan apa pernyataan soal kapas unable dan unwilling jadi able dan willingness ability dan willingness pasti akan menjadi sangat besar Prof Sikit saya terima kasih untuk hadirannya teman-teman sekalian saya gak tau ya saya terus terang setiap berbicara dengan Prof Sikit saya terasa masgul lagi dengan dunia pendidikan kaca terhadap pendidikan autokritik kita semua terhadap dunia pendidikan termasuk pendidikan fakultas hukum gitu saja dan saya kira masalah ini memperkaya kita semua perspektif juga membuat kita mau mencari jawaban yang lebih baik untuk memperbaiki kondisi ini teman-teman sekalian cukup disini tentu Pak Sikit nanti kita akan undang lagi untuk lebih mempertajam banyak hal teman-teman sekalian panjang umur perjuangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.